Sebagai upaya untuk menyebar luasan informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, Prokompim Kabupaten Tegal melakukan kunjungan ke LPPL Batik TV Pekalongan. Sebagai upaya untuk penyebar luasan informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, Prokompim Kabupaten Tegal melakukan kunjungan ke LPPL Batik TV pada Rabu 31 Juli 2024. Kedatangan rombongan dari Prokompim Kabupaten Tegal ini untuk mengenal lebih jauh LPPL Batik TV sebagai media corong pemerintah. Diterima kru Batik TV, rombongan Prokompim kemudian meninjau ruangan-ruangan yang ada di Batik TV, sekaligus melihat proses produksi tayangan di Batik TV. Kabak Prokompim Tegal Hari Nugroho mengungkapkan ke depan pihaknya ingin ikut bergabung dalam menyebar luaskan informasi pembangunan Kabupaten Tegal melalui kanal Batik TV agar informasi pemerintahan bisa lebih luas diterima masyarakat. Sebab Batik TV yang kini telah merambah TV digital tidak hanya dinikmati masyarakat kota Pekalongan saja, namun hingga di wilayah se-ex-ka residenan Pekalongan, mulai dari kota dan Kabupaten Pekalongan, Batang, Tegal, Pemalang hingga Brebes. Ini bersama teman-teman Prokompim, sehingga Kabupaten Tegal berkunjung ke Batik TV untuk melihat bagaimana proses produksi sebuah tayangan yang mungkin masyarakat pernah melihat atau sering menonton Batik TV ini. Rata luar biasa, prosesnya perlu perencanaan tentunya, kemudian tayangan-tayangan juga berkualitas dan kami ingin melihat lebih jauh karena memang di dunia teknologi informasi ini terus berkembang, TV juga sekarang pun semakin digital, masyarakat sudah lebih banyak mengakses TV-TV digital sekarang ini, sehingga kami yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal, rasanya saya juga punya potensi untuk bisa ikut menyebar-ruaskan informasi pembangunan yang ada di Kabupaten Tegal melalui kanal Batik TV ini yang dibangun, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tegal yang sudah maaf dikelola oleh pemerintah Kota Pekalungan yang sudah luar biasa.